Bintang baru bermunculan dan pergantian peran di industri hiburan ikut berputar. Seiring dengan perputaran tersebut, nama Gritte Agatha yang sudah melejit sejak tahun 2010 silam ikut terpendam dalam kemunculan para pendatang baru. Pribadi yang unik serta pembawaannya yang menyenangkan, tak menjadi modal bagi Gritte untuk bisa bertahan di dunia hiburan. Ibarat ponsel yang butuh pengisi daya, karir Gritte di industri hiburan sempat redup. Serupa dengan sejumlah selebritis yang juga hilang kerjaan di dunia pertelevisian, Gritte pun demikian. Meski begitu, artis bertubuh mungil dan imut ini tak kehilangan akal. Banting setir ke dunia digital, YouTube pun jadi ladang penghasilan bagi Gritte. Ya, dulu dikenal sebagai bintang sinetron, kini Gritte menjajal peruntungan sebagai YouTuber. Dikenal sebagai YouTuber dengan konsep podcast, seperti apa kesarian Gritte Agatha? Pemirsa, inilah Gritte Agatha saat didatangi tim Insert. Halo, kak Gritte! Wah, kita pertama kali ini ke kantor kak Gritte. Iya, udah lama juga gak di Insert nih. Baik, baik, baik. Masuk, 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 masuk ke sini. Oke, nah, biasanya kalau tamu masuk, pasti ke sini dulu. Karena di sini ruang tamunya nih, guys. Jadi, terus juga ini pencapaian-pencapaian aku. Terus biasanya kalau anak-anak malam-malam ke maleman terus mau tidur, biasanya tidurnya di suji gitu. Karena kita punya, nanti punya kasut lipat juga gitu. Berangkat dari ruang tamu, Gritte membawa tim Insert masuk menuju ruang kerjanya. Jika dulu status Gritte adalah karyawan, maka kini gadis kelahiran 9 Maret 1996 itu memiliki pekerja sendiri di perusahaan yang ia bangun dengan hasil keringatnya. Kedekatan Gritte dengan para pekerja tak perlu diragukan. Disapanya satu persatu, dan candaan pun sempat terlontarkan. Bersama kesuksesannya, Syukur tak pernah henti terucap. Lantaran mampu mendatangkan reseki tak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi sesama. Oke, nah ini kita masuk ke ruangan kerja utama. Nah, jadi karena kita kan biasanya ada tamu juga, jadi kita bikin pintu juga buat tembatas. Jadi, tamu nggak terganggu, kita juga nggak terganggu. Silahkan masuk. Ini ruang kerja utama nih. Ini lagi pada pura-pura kerja aja sebenarnya. Dan perjalanan tim Insert bersama Gritte pun terhenti di ruang podcast yang telah mendatangkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan. Berbagai sudut ruangan ditunjukkan, ya. Cap tangan, bukti kehadiran sejumlah narasumber juga ia bagikan. Datangkan puluhan hingga ratusan bintang tamu dalam ruang podcastnya. Berbagai pelajaran diserap oleh Gritte. Nah, oke ini dia nih pemirsa tempat aku shooting-shooting podcast. Podcast tuh disini. Tuh, sedang terang nih. Bagus sekali ya. Sedang terang. Jadi ini ruangan podcast yang kita dekor. Yang kita dekor buat podcast. Kalau ini, ini adalah cap tangan-cap tangan narasumber-narasumber yang pernah datang ke podcast aku. Ke Gritte Buka Praktek. Nah, ini udah banyak banget. Sebenernya udah hampir penuh. Cuman masih ada lah beberapa kosongan gitu nih. Kayak gini kan masih kosong, ya kan. Nah, ada beberapa yang kita sebenarnya nyamperin ke tempat mereka. Itu pake sendiri tuh ada disitu. Aku pengen punya tim sendiri, punya kantor sendiri gitu. Dan disini kan juga sebenernya bukan cuman pribadi aku juga. Tapi ada, aku juga punya company lainnya. Jadi, rame-rame disini gitu. Jadi, aku senang ketika aku datang gitu. Terus aku liat karyawan-karyawan gitu. Mereka yang semangat kerja, mereka yang istilahnya mereka juga tanggung jawab aku gitu. Jadi, setiap kali aku datang gitu, aku selalu bersyukur karena aku juga bisa dipakai Tuhan jadi berkat buat mereka gitu. Setiap narasumber tuh pasti kan berkesan ya buat aku. Karena mereka selalu datang dengan cerita yang berbeda-beda, yang gak pernah aku denger sebelumnya gitu. Setelah podcast ini ada gitu, aku terus-terus belajar bahwa aku harus bersyukur banyak sih. Kayak masalah aku tuh gak ada apa-apanya dibanding mereka yang datang ke aku gitu.